Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya surga merindukan empat golongan Orang yang membaca Al-Quran Orang yang menjaga lisan atau ucapan Memberi makan orang yang lapar Dan puasa di bulan Ramadan Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita kepada kita semua Orang yang dirindukan oleh surga Satu, orang yang membaca Al-Quran Yang banyak baca Al-Qurannya Kedua, orang yang menjaga lisan atau ucapan Tiga, orang yang berbagi dan berinfak dan bersedekah Empat, orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada semua orang-orang dan pendengar Youtube Rahmania Untuk menjalankan empat amalan ini Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Amin, amin, ya rabbal alamin Sekian dan terima kasih Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton